Oke, selamat datang kembali keluarga AdSense Jadi disini kita akan lanjut ke materi ketiga ya Materi ketiga itu penjelasan fitur-fitur yang ada di AdSense Kemungkinan sudah banyak yang tahu Tapi ada juga orang yang baru-baru mulai itu Gak tahu sih apa sih fitur-fitur yang ada di AdSense gitu kan Jadi ya kalau bisa dipahami Segala suatu pekerjaan akan terlihat lebih baik kalau kita paham Kalau kita gak paham kita akan selalu terus bertanya, bertanya, dan bertanya Akhirnya kita tidak eksekusi Dan kita terus ketinggalan Ketinggalan selangkah demi langkah Orang udah sampai sini taunya kita mesti disini aja Jadi kalau teman-teman merasa kurang tahu apa fitur-fiturnya Jadi akan saya jelasin satu-satu ya Jadi biar lebih paham Oke, kita masuk ke AdSense-nya Nah untuk di beranda ini tampilan ya Tampilan dashboard kita Misalnya hari ini kalau kita ada yang iklan itu ada disini Terdapat disini Untuk yang kemarin bisa kita lihat juga disini 7 hari terakhir Bulan ini Ataupun balance kita Yang tinggal menunggu cair Jadi di bulan ini itu berarti yang lagi berjalan Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Itu masih masuk di bagian ini Kalau udah kita melewati tanggal 30 Maka di tanggal 2-nya Paling lambat di tanggal 2 itu sudah masuk di saldo Nah apabila kita sudah Sudah cair ataupun gajian di tanggal 22 sebelumnya Maka akan menjadi pembayaran terakhir Nah itu untuk yang ada di beranda ya Ini bisa kita tampilkan lebih banyak Disini ada Button aktifkan iklan otomatis ya Disini ada juga kinerja Kinerja ini melihat Hingga hari ini hingga saat ini Berarti yang khusus hari ini gitu Untuk yang kemarin Versus hari yang sama minggu lalu Jadi kemarin misalnya Kemarinnya itu hari Selasa Berarti hari Selasa minggu lalu itu nanti ada perbandingannya Nah untuk 7 hari terakhir Versus hari sebelumnya itu juga ada perbandingannya Nah itu kinerja ya Nah untuk pengoptimalan ini untuk eksperimen Jadi kita nanti bisa bereksperimen Apakah iklan kita tampilnya berapa persen Nah itu bisa kita lihat nanti disitu Dan ini untuk situs ya Nanti situs-situs yang menghasilkan Yang menghasilkan klik Akan berada disini Nah untuk ini untuk negara-negara Jadi kita bisa cek negara mana sih Gitu kan Yang masuk Menjadi pengunjung kita yang melakukan klik Atau bisa kita lihat disini nanti Nah Untuk situs Nah ini untuk melihat hari ini ya Kalau ini untuk melihat Ya hari ini ya Kok ada dua nih Nggak apa-apa deh Ini untuk negara Nah oke ini untuk yang diberanda Kita lanjut ke Table Iklan saya Nah disini ada konten Di iklan saya itu ada Bawahannya ya Kecahannya ada konten Nah di konten ini ada iklan otomatis Nah iklan otomatis ini Akan muncul apabila Iklan Kita yang kita pasang Yang seperti biasa Itu tidak muncul Maka iklan otomatis Akan menggantikannya Cuman banyak Caranya Nah Jadi iklan otomatis itu Ada berbentuk Nah kita mulai ya Saya jelasin salah satu Kita mulai dulu Kita coba buat Nah Ini ya Ini untuk iklan otomatis Iklan teks bergambar Nah ini untuk Kayak gini nih Iklan otomatis Ini untuk yang AMP Kita nggak pakai itu Iklan otomatis ini saja Nah Nah Disini setelannya Nah ini iklan teks bergambar Jadi Iklan otomatis yang Yang teks bergambar itu ya Itu tadi Ada teks Ada gambarnya Jadi kayak display network itu Nah Jadi ada gambarnya Ada iklan Ada iklan teksnya gitu Ini bebas Mau dipakai Semua Juga boleh Ini seperti ini Seperti ini Juga boleh Nah Kalau untuk iklan invite Dia akan berada Di Tengah-tengah Artikel kita Maksudnya Tengah-tengah postingan Maksudnya postingan Postingan kita kan Setelah konten kita tuh Ada 10 10 post Nah nanti Dia di Home nya Itu ada Postingan Postan kita Konten kita satu Di tengahnya iklan invite Lalu di bawahnya ada Konten kita yang kedua Jadi ada daftar artikel kita Di tengah-tengahnya tuh Ada iklan invite Kalau mau kita aktifin bisa Itu akan Nanti akan Jadinya ada di Home nya ya Di home nya blog kita gitu Nah untuk Iklan in article Dia ada Dia akan ada di tengah-tengah Artikel kita Dia akan secara otomatis Anda kita aktifkan saja Nanti dia akan Berada di tengah-tengah Artikel kita Apabila di Tengah-tengah artikel kita Tidak ada iklan Itu Otomatis google yang Yang ngasih ya Yang meletakin gitu Nah untuk konten yang sesuai Jadi untuk Iklan konten yang sesuai Google akan membaca Konten apa sih Kita yang kita buat Maka Iklan itu juga Yang akan dimasukkan mereka Kedalam postingan kita Jadi iklan aktif Yang mengabungkan iklan Dengan rekomendasi konten Dari situs anda Jadi Nanti Ada di Bisa di atas artikel Ataupun di tengah artikel Atau paling bawah artikel Untuk iklan ancor ini Sama seperti Pluting Kalau teman-teman tahu Iklan melayang ya Dia akan sering berada Di bawah Di tepi layar Kalau tidak di bawah Di atas Nah itu iklan ancor Nah Kalau untuk iklan pinyet Iklan pinyet itu Iklan layar penuh Jadi kayak Ada pluting-pluting gambar gitu Cuman close-nya dia di samping Nah itu iklan bauan Google Jadi nanti Kalau kita aktifin semua Suatu saat Iklan-iklan ini akan Masuk ke dalam Blognya teman-teman Kalau tidak mau diaktifin Juga tidak apa-apa Cuman kalau mau diaktifin Silakan Lebih baik lagi gitu kan Jadi apabila Iklan kita Jarang tampil Mereka akan menggantikan Iklan kita Kalau saya Lebih baik Tidak Menggunakan Pinyet Saya rekomendasikan ya Untuk teks gambar Boleh Iklan in feed Juga boleh Iklan in article Boleh Konten yang sesuai boleh Pinyet aja ya Karena pinyet itu akan menutupin Seluruh blog kita Jadi apabila nanti Visitornya klik Memang akan menjadi Penghasilan untuk kita Tapi Akhirnya Metode kita Tidak akan Tidak akan Membuahkan hasil gitu Karena visitor itu Udah masuk ke Tab Ini namanya Tab Dia udah akan masuk ke Tab iklannya Google Nah biasanya Iklan otomatis ini Menurut saya Itu lebih murah Dibandingkan Unit iklan yang kita buat Ini gak apa-apa Ini kita buat aja Kita simpan Kalau kita mau ngambil Kalau kita mau ngambil Kodenya Kita tinggal siapkan Iklan otomatis Tinggal saling Saling Cuplikan kode Contohnya Seperti ini Inilah Iklan otomatis Yang nantinya Kita letakkan Di bawah Head Di dalam template Jadi akan Ada materinya Untuk Letakkan Unit iklan Semuanya Ini kita close dulu Kita balik lagi Nah untuk Unit iklan Disini ada Unit iklan Yang akan saya jelaskan Yang akan kita pakai Jadi kalau yang gak kita pakai Gak saya jelasin Gitu kan Kalau jelasin terlalu banyak Banyak banget semuanya Jadi yang akan kita pakai saja Nah ini yang nanti Akan kita buat ya Akan kita buat Beberapa unit iklan Untuk Kita isi Ke dalam blog kita Nah bermacam-macam Unit yang akan Bisa kita buat Nah yang pertama Unit iklan Iklan teks dan bergambar Iklan teks dan bergambar Itu ya Ada gambarnya Ada teksnya Gitu Kayak display network itu Kan Nah itu bisa kita pilih Yang ini Kalau kita mau buat Seperti itu Atau kita bisa buat Iklan invite Iklan invite itu Iklan produk Produknya yang Secara natural Jadi kayak ada orang Ada produknya Dan itu cukup besar Iklan invite itu Cukup besar Cukup besar Iklannya Nah untuk iklan in article Ini iklan yang Ada di Tengah-tengah Konten kita Mau konten gambar Mau konten tulisan Mau konten video Misalnya kita ada Berupa kedua video kan Maka nanti Dia akan ada Berada di tengah Di tengah Di antara Kedua video tersebut Gitu Asal lebih dari Satu iklan in article Itu bisa kita Letakkan Nantinya Nah disini Kita akan membuat Dua ya Iklan text bergambar Dan iklan invite Tapi nanti Akan kita buat Di materi selanjutnya Ini nampaknya Pengenalan saja Nah untuk saluran URL Saya sih lebih sering Memasukkan Website saya Kedalam saluran URL Nah itu akan Lebih bagus Sepertinya Jadi misalnya Ada orang Memakai Saluran URL ini Jadi kontennya Itu kayak Kayak di Index gitu Sama Google nya gitu kan Karena ini konten Saluran URL Jadi URL nya itu Dimasukin gitu Tapi kalau teman-teman Yang mau pakai Tidak apa-apa Nanti kalau mau masukin Tinggal tulis saja Contohnya seperti ini Ini block yang kita buat tadi Kita tinggal Salin ya Lihat block Salin alamat link Tinggal masukin saja Tambahan Saluran URL nya Masimal 500 Jadi kalau sudah status aktif Sudah baik gitu ya Nah untuk gaya iklan ini Saya rasa tidak perlu Karena Orang juga gak terlampau ya Terlampau banget Nah disini ada produk lainnya Produk lainnya itu ada games Ada games Jadi kita kayak Seperti Iklan in stream Dan iklan overlay Tapi ini hanya bisa Kalau kita mempunyai aplikasi Sari-sari tertentu Kalau iklan penelusuran Ini bisa kita pakai Mungkin teman-teman Sudah pada dengar Namanya CSA mungkin ya Nah Tapi di dalam materi kita Kita tidak perlu Memakai ini Tapi kalau ada teman-teman Yang mau pakai ini Bisa dipakai Tinggal klik Mulai adsense Kita akan membuat penelusuran kita Di atas home Nah nanti kalau ada Visitor Pengunjung kita yang setia Mereka akan mencari-mencari Di situ Nah akan keluar iklan Apabila di klik Itu akan menghasilkan uang Tapi saya rasa Di materi kita tidak perlu Jadi gak akan kita buat Kalau untuk video Nah ini akan Sama seperti youtube ya Jadi kalau kita punya Konten video yang asli Asli punya kita Kalau kita letakkan di Blog kita Di konten blog kita Asal videonya asli Jadi Ini bisa kita pakai Tapi saya rasa Ini gak perlu Nah untuk izin iklan Kita masuk ke tab selanjutnya ya Tab selanjutnya ini Ini ada izin iklan Ini pusat Kemenjauan iklan Semua situs saya Nah disini ada URL perniklan Gitu kan Ada kategori umum Kalau saya pribadi Saya Lebih suka default ya Karena kalau Kita sering Mengopkan Atau Ngeblokir Iklan-iklan tersebut Maka Jumlah iklan Yang seharusnya 5000 iklan nih Yang bakal tayang Gitu kan Secara bergantian Di blog kita Nah akhirnya akan Berubah menjadi Lebih sedikit gitu Jadi blog kita Kebanyakan gak ada iklannya Kosong Blank Gitu kan Akhirnya Earning kita menurun Jadi Kosong Ini udah semua Untuk laporan kinerja Ini ada laporan default Jadi bisa kita tentuin Hari Bisa negara Saluran khusus Platform Unit iklan Nah ini bisa kita masing-masing ya Ada hari Minggu Bulan Nah itu bisa kita tampilkan Ini untuk yang Sudah beberapa bulan Memakai akun adsense Ini laporan defaultnya Untuk laporan baru Sama juga Untuk kelola laporan Nanti begitu juga Bisa kembali ke laporan Untuk laporan umum Sama halnya Begitu juga Untuk yang memang Benar-benar udah Berbulan-bulan Main adsense Jadi enak Gampang ngeceknya Gitu kan Nah disini Seluruh akun Misalnya Menurut hari Atau menurut negara Gitu kan Nah Nah Kalau untuk ini Ini ada situs Jadi kita bisa lihat Jenis laporan situsnya Misalnya teman-teman Ada 3 situs Atau lebih dari 1 situs Kita bisa lihat Situs si A Itu kliknya berapa Tampilannya berapa Tampilan aktifnya berapa Terlibatan Sesi iklannya itu Bisa kita lihat Nanti yang Atau mau khusus Set di khusus kan Kita mau lihat RKT-nya RKT itu Seperti CTR ya Nah itu RKT-nya Habis itu Kita bisa lihat BPK-nya BPK itu Berapa harganya kan Perklik kan Habis itu ada penghasilan Berapa penghasilan dari Situs tersebut gitu Jadi kalau misalnya ada Lebih dari 1 situs Bisa dilihat disini Nah ini ada negara Bisa juga dilihat Unit iklan Platform Produk Itu sama semua ya Produknya Unit iklan ini apa Jadi unit iklan itu Bisa kita split-split Misalnya unit iklan ini Bagus nih Untuk bulan ini Yang gak bagus Yaudah jangan pakai lagi Unit iklannya Berarti dia memang benar-benar Gak bisa kita Maksimalkan gitu Kita bisa nyoba Unit iklan yang lain Nah untuk pengoptimalan Disini ada peluang Experiment lab Nah ini Nanti akan Saya jelaskan Apabila teman-teman Udah mulai Menjalanin Program adsense nya Bahkan Kalau kita mau Saya kasih tau sekarang Juga teman-teman Kan belum mulai Jadi belum tau nih Mau eksperimen Seperti apa Gitu kan Tampilannya berapa Gitu kan Peluangnya berapa Peluang iklan yang tampil Berapa Gitu Itu nanti bisa kita Bisa kita Optimalkan Tapi setelah Teman-teman jalanin Nah untuk pembayaran Disini ada Table pembayaran Tembol pembayaran ini Yang akan saya berikan Satu Satu Akan saya kasih tau Satu persatu ya Disini tertulis Penghasilan anda Kami akan mengirimkan Pembayaran selambang batas Pembayaran tercapai Disini tulisannya 1.300.000 Atau biasanya 100 dolar Untuk Untuk Akun pres Maka harus Mendapatkan Penghasilan 150.000 Ya paling sedikit lah 150.000 Agar PIN langsung Terkirim Untuk Memverifikasi ya Jadi sekarang Kalau dulu tuh Hanya PIN saja Kalau sekarang ada Namanya Verifikasi Data diri ya Seperti KTP Itu juga nanti Akan saya kasih tau Apabila Teman-teman udah pada Kirim PIN Nanti akan saya kasih tau Caranya Untuk Veritnya Verit KTP ya Jadi kalau untuk PIN Kita Bebas aja sih Buat dulu Kita harus Kita buat dulu nih Alamatnya Gitu kan Alamat kita Dimana gitu Itu harus kita buat dulu Disini Kita masuk tadi Ke Pembayaran Setelan Disini Kita letakkan nih Alamat kita Contoh Misalnya disini kan Ini udah alamat kita nih Alamat tempat PIN Kalau memang Mau lebih enak lagi Buat aja Alamatnya Di Ini alamat Pembayaran Nah Jadi nanti kita buat disini Misalnya Baris alamat pertama Yaudah Nama kantor posnya Aja dibuat Ataupun Nama teman-teman Sekalian Nah Kalau gak mau Misalnya gak Bingung gitu kan Buat aja alamat teman-teman Nanti di baris keduanya Buat aja Tolong hubungi nomor ini Hubungi nomor ini 08 sekian Ambil di kantor pos Nah Disini alamat teman-teman Jalan Sekian-sekian gitu Jadi Sebelum kita mulai Kita harus buat dulu Alamat kita Nama kita Alamat kita Ini namanya Ngasal juga gak masalah sih Kan tinggal kita Kong kali-kong aja Nanti sama Kantor posnya ya Ya Biasa sebetulnya Yang buat lama nganter itu Pihak pos Jadi Mereka rasa Alah cuman surat ginian doang Ngapain sih Dianter gitu kan Jadi Ya Kita letakin aja nomor kita Mata nasib mujur kita Ya Kita langsung bisa Diteleponnya dia Gitu kan Jadi Kita bisa langsung Ambil sendiri Paling cepat itu Dua minggu udah sampai Paling lama Bisa tiga bulan Jadi kalau dalam Satu bulan gak sampai Di alamat yang kita buat Kita cek di kantor pos Juga gak ada Kita request Request yang kedua Jadi harus kita ganti lagi Alamatnya Kita request lagi Atau bisa tetap Dengan ini alamatnya Jadi sebelum kita mulai Kita harus siapin dulu nih Jangan nanti Earning udah masuk Alamat belum disetting Terakhir pinnya Akan mengirim ke alamat Yang dari si penjual tadi kan Kirim ke dia dong Kita nunggu dua minggu lagi Baru bisa request yang baru Gitu kan Jadi jangan langsung Buru-buru Aduh main Buat unit Langsung masukin ke blog Langsung kita Dapetin earning Kita harus Safety dulu kan Di bagian alamatnya Di bagian Nama kita Alamat Apo depos Jangan lupa kan Kota kita buat Kota apa Gitu Ini harus sudah safety dulu Kalau mau dipakai Sudah setelah kita setting Ini kita coba Untuk mengubahnya Adminnya Kota Nah kalau Detail kontak Pembayaran itu memang Dari Dari Sananya ya Kayak Itu memang Sudah dari Emailnya itu Makanya Emailnya ganti aja Passwordnya Tapi Biar supaya Akun adsense nya Nggak hilang Ya Email Penjual tadi Jangan dijadikan admin Gitu Kalau dijadikan admin Bisa diambil sama dia Nanti adsense nya Nah cukup Situ aja Untuk pembayaran Jadi untuk setelan Nah ini Nggak perlu banget ya Ini kalau Mau dapet-dapet Email Berkala dari google Itu Tinggal kita Masukin aja nih Ini saya pakai Email Yang lama ya Ini Tentang-tentang aja nih Ini bakal Banyak masuk tuh Informasi dari google Salah satunya Tentang Kayak live streaming Gitu ya Memberitahuan ini Itulah Dari si google nya Nah untuk Ini pusat kebijakan Nah disini nanti Disinilah Kalau teman-teman Membuat pelanggar Pelanggaran Akan berada di tempat ini Gitu Akan muncul disini Notifikasinya Di pusat kebijakan Wah pelanggar Kena piola ya Pelanggaran Atau langsung Di banet Tapi nggak bisa dibuka lagi Nih ya Nah itu kalau Teman-teman Melangkuan Pelanggaran Biasa pelanggaran tuh Ada bermacam-macam ya Ada 7 hari Ada 30 hari Gitu kan Nggak bisa digunakan Akunetsennya Ya Nggak ada Di Indonesia Yang 100% Bener-bener Nggak membuat pelanggaran Tapi Dia pakai pelanggaran Nah bingung kan Saya juga bingung Gitu Jadi sebenarnya Hampir rata-rata Kalau trik-trik Di Indonesia tuh Yang SEO juga Ada yang melanggar kan Apalagi kita Gitu kan Ya Namanya juga trik Gitu kan Jadi Untuk pusat kebijakan Ya Mudah-mudahan Kita nggak akan pernah Ada notif disini Saya lanjut Ke situs saya Jadi Di situs saya ini Nanti Teman-teman Bisa Masukkan Website teman-teman Disini Di tombol Tambah ini Nah disini Teman-teman Bisa masukkan Situsnya Contoh seperti ini Ini teman-teman Bisa masukkan Tambahkan ke situs Tambahkan situsnya Nah disini kan Udah langsung Centang hijau nih Nah Kalau misalnya Teman-teman Nggak mau Misalnya udah lagi Nggak mau pakai Gitu kan Nggak mau pakai Websitenya Itu teman-teman tinggal Ditarik aja ini Tanda hijau Nya ini Situs verifikasinya Maka dia tidak akan Terverifikasi Tapi Apabila ada Visitor atau pengunjung Yang mengklik Dari Jabber News ini Tetap akan Ditampilkan sama Google Tapi tidak akan Menjadiin palit klik Makanya Kalau memang Mau Mesti dipakai Silahkan Di verifikasi saja Gitu kan Kalau Kalau bila perlu Kita buat Disini nih Tanda 3 ini Titik 3 Otorisasi situs Nah Disini hanya Ijinkan situs Di verifikasi Untuk menggunakan Kode iklan saya Jadi selain Yang di verifikasi Walaupun Blok kita itu Dicomot orang Itu tidak akan Bisa Kita nggak bisa Kita nggak akan Terjadi apa-apa Sama itulah Contohnya Nah Untuk akses tadi Sudah saya sebutin Kita bisa Ngundang Alamat email kita Ini Nggak perlu Banget Untuk ini Juga Nggak perlu Banget Jadi Nggak terlalu Banget lah Bagi saya Cukup sampai Disitu saja Pengenalan Fitur-fitur AdSense Ya Barangkali Nanti teman-teman Bisa Diulang-ulang Atau ditonton Lagi videonya Oh Ini tadi Gunanya Untuk ini Gitu kan Yang ini tadi Untuk gunanya Untuk ini Jadi untuk Pemakaiannya Ini tadi Mesti pengenalan saja Untuk pemakaian Nanti ada Di materi berikutnya Terima kasih